PAP 9 Tergila-gila Duh, kalau cuma jadi ibu sambung dalam waktu lama begini, bisa-bisa mati berdiri aku. Apalagi ketampanan Pak Benny, akhir-akhir ini mengganggu pikiranku. Gimana kalau sampai nanti aku jatuh cinta? Semoga saja nanti aku bisa mengendalikan kegilaan ini. Batin Bianca sembari menandatangani surat perjanjian itu. Bianca masih mencari jawaban dari pemikirannya sendiri. Hingga ia tidak menyadari bahwa Benny sedang melatap ke arahnya. Lalu, tiba-tiba, dengan sengaja Benny menjatuhkan buku agar lamungan gadis itu buyar. Hingga benar sampai membuat Bianca tersentak lalu mendadap berpaling ke arahnya. Udah selesai kan perjanjiannya? Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan keluar. Ketus Benny Hmm, sebentar. Apa artinya saya akan menjadi istri saya-nya bapak? Tanya Bianca dengan kepolosannya. Iya, benar. Kita akan menikah. Tapi, setiap bulannya, aku menyewa jasamu untuk anakku. Bedanya, jika saya menjadikanmu babysitter, hanya menjaganya sejak bayi. Namun, kita berbeda. Kamu akan menjadi ibu dari anakku dan nantinya kita akan melakukan perceraian setelah semuanya selesai. Kalau begitu, silahkan keluar. Kurasa semuanya sudah jelas. Cakap Benny dengan tegas. Bianca pun menganggukkan kepalanya sembari menunduk untuk permisi keluar. Tiba di luar, langkahnya begitu pelan. Ia masih memikirkan apa yang baru saja ia lewatkan. Aku akan menjadi istrinya, bos. Tapi, hanya istri bayaran. Kupikir, aku akan dijadikan ibu sambung dan melakukan tugasnya sebagai suami. Eh, tunggu. Harusnya aku yang melakukan tugas sebagai istri. Karena bagaimanapun juga, aku akan tetap menjadi istri sahnya. Ya, benar. Sebaiknya memang benar. Kuman Bianca dengan sangat pelan. Namun, beberapa kata sempat didengar oleh orang lain yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Ray tiba-tiba duduk di sampingnya, lalu ia kebingungan. Menjadi istri sahnya, memangnya siapa yang akan menikah Bianca? Ya ampun, sejak kapan, Ray disini? Apa mungkin dia hanya mendengar ucapan itu? Duh, sebaiknya aku merahasiakan dari semua orang. Daripada nanti bos malu punya istri seorang office girl seperti ku. Batin Bianca. Tidak ada, Ray. Aku hanya sedang berpikir kalau temanku akan menikah dan menjadi istri sah dari atasannya. Oh ya, kamu sendiri ngapain disini? Kerja sana. Saud Bianca sembari menyuruhnya pergi. Memangnya kenapa dengan temanmu? Hei, apa kamu lupa? Ini sudah waktunya makan siang. Ayo kita makan. Aku akan mentraktirmu siang ini. Ucap Ray sembari tersenyum manis. Bianca menggelengkan kepalanya dengan cepat. Maaf, Ray. Bukannya aku tidak bersedia. Tapi alangkah baiknya kalau Vivian yang makan siang denganmu. Dia pacarmu dan sudah seharusnya. Kalau begitu, aku pergi makan siang sendirian ya. Dengan cepat, Bianca berlari meskipun Ray belum menjawab ucapannya. Saat itu, Ray berpikir. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bianca padaku. Tapi sebenarnya apa? Haruskah aku bertanya langsung? Eh, siang. Pasti Bianca tidak akan memberitahuku. Hanya ada satu orang yang bisa mencari tahu. Aku harus menghubungi, Nick. Kumbam Ray sembari mengeluarkan ponselnya. Belum selesai dia mengambil ponselnya di saku celana, tiba-tiba Vivian datang. Langsung mengejutkan Ray dengan menepuk bahunya hingga ponsel itu jatuh ke lantai. Betapa tidak terduga, Vivian justru akan membuat suasana hati pacarnya itu tidak baik. Tatapan Ray justru melotot ke arahnya. Kamu kebiasaan ya, datang-datang main kekagetin orang. Kalau ponselku rusak gimana? Emangnya kamu mau tanggung jawab semua data-data yang ada di ponselku ini hilang. Siang-siang udah bikin mood orang berantakan. Kesel Ray sembari mengambil ponselnya yang jatuh. Duh, maaf sayang. Aku nggak sengaja. Lagian, kamu sih di sini ngapain sendirian? Aku cariin di ruangan kamu nggak ada. Harusnya itu kamu tungguin aku keluar biar kita bisa makan siang bareng. Sahut Vivian tanpa ada rasa bersalah. Nggak usah manja deh. Kamu kan punya kaki. Bisa jalan sendiri makan siangnya. Udah ah, males aku sama kamu. Mendingan kita temuin orang tua kita supaya batalin acara perjodohan ini. Dah, aku mau pergi. Ketus-ketus Ray sembari melangkah pergi tanpa menunggu Vivian menjawab ucapannya. Menghentakan kaki dengan keras hingga rasa marah membuat nafas Vivian naik turun tidak karuan. Ia pun bergumam. Dasar, pasti ini semua gara-gara wanita sialan itu. Ray sampai nggak pernah baik sama aku. Padahal, kurangnya aku apa coba? Udah cantik, kaya, seorang sekretaris lagi. Idaman semua laki-laki. Tapi, justru pacarku lebih memilih dekat sama wanita itu. Aku nggak akan pernah mau batalin perjodohan ini. Vivian pun melangkah pergi dengan amarah yang masih yang pendam. Ia mencari di mana keberadaan pacarnya hingga ia menemukan Ray sedang berdiri di sudut ruangan seorang diri sampai membuatnya curiga. Nggak biasanya dia berdiri di situ sambil nelpon orang lagi. Apa dia mau selingkuh? Sebaiknya ngintip ah. Kumam Vivian dengan pelan sembari mencari posisi agar tidak ketahuan. Ray yang dari tadi ingin mencari tempat untuk menghubungi adiknya, dia pun sudah menemukan posisi yang tepat lalu menghubungi Nick. Tapi, Ray tidak tahu jika ada Vivian yang sedang mengintip pembicaraannya. Panggilan pun terjawab. Kenapa kak? Baru aja tadi ketemu di kantor. Terus udah nelpon gua. Sahut Nick dari sebelah ponsel. Begini, tadi aku sempat dengar kalau Bianca bahas istri sah-sah gitu. Jadi aku penasaran. Dari cara jawabnya sih dia gelagapan. Jadi aku mau supaya kamu tanya langsung ke dia. Soalnya dia kan lebih terbuka kalau bahas apapun ke kamu. Ucap Ray. Oh begitu. Mudah kok. Ya sudahlah. Kak, gua lagi di jalan pulang nih. Gua tutup telponnya ya. Sahut Nick sembari mematikan ponselnya sebelah pihak. Ray merasa tenang sudah memberitahukan kepada adiknya. Ia pun berjalan menemui Bianca untuk makan siang bersama. Beda halnya dengan Vivian. Dia yang dari tadi menguping masih belum menemukan jawaban dari hasil yang ia dengar. Justru membuatnya bertambah kebingungan. Aneh. Kenapa sampai Ray utus adiknya untuk nanya ke Bianca? Sepertinya memang ada sesuatu. Malam tiba rumah Bianca. Bianca dari tadi hanya menatap keluar jendela. Ia dengan sengaja duduk di kepian. Meskipun udara malam itu begitu sejuk. Namun rasa segar yang ia dapatkan meskipun harus menghidupkan udara malam. Saat itu pula dirinya tiba-tiba terbayang sosok wajah atasannya. Wajah Penny yang begitu dingin terlintas di dalam benaknya. Bahkan saat sedang memandang bintang-bintang di langit malam, justru wajah Penny terlihat di sana sedang menatap kecam ke arahnya. Dengan cepat Bianca mengusap-usap matanya sembari sesekali melihat ke atas langit. Duh, aku udah gila kali. Masa sudah malam begini lihat langit mengawajah dia yang nampak. Mungkin aku terlalu kepikiran kali ya. Sebentar lagi, aku bakalan jadi istrinya. Tapi kalau diperhatiin, dia tampan banget. Apalagi senyumannya. Andai aku bisa mengusap wajah tampannya itu. Ih, apaan sih? Aku terlalu mikir kejauhan. Ucap Bianca seorang diri yang seperti orang gila. Saat dirinya sedang senang-senangnya membayangkan wajah Penny. Saat itu pula, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat haluannya pudar. Siapa sih? Malam-malam malah bertamu ke rumah gadis. Omel Bianca sembari melangkah untuk keluar dari kamarnya. Saat Bianca membuka pintu, seorang pria yang sudah ia kenal datang menemunya. Dengan senyuman terlukis di wajahnya. Nick memasuki rumah itu meskipun Bianca belum menyuruhnya masuk. Loh, kok datang nggak kabari aku sih? Tanya Bianca. Oh iya, lupa. By the way, rumah yang diberikan kakak bagus ya. Gue boleh tinggal di sini nggak? Pintar Nick sembari melihat rumah itu. To be continued.